selamat menikmati ini live sudah berlangsung ya jadi pertanyaannya udah ada oke ya sebentar kamu lihat di komen di bawahnya ada ini gak? belum ada pertanyaan? jadi terkait kepenulisan ya terkait kepenulisan yang namanya menulis itu saya gak percaya bakat jadi kalau ada teman-teman yang bilang gimana sih kalau kita perlu gak sih bakat gitu ya saya gak perlu bakat bakat itu hanya berapa persen ayah? bakat ya 1 persen lah 5 persen 1 persen 5 persen, 90 persennya itu adalah 5 persen lain mungkin keberuntungan kamu misalnya tiba-tiba di jalan kemudian ketemu sama penerbit atau kamu ketemu sama pimpinan redaksi 90 persennya lagi adalah kerja keras itu yang kita percaya 90 persennya lagi adalah kerja keras dan karena kerja keras maka mau kamu tinggal di kota mau kamu tinggal di atas gunung sana mau kamu tinggal di lautan gak mungkin ya tapi semua orang punya modal yang sama punya 90 persen yang sama untuk belajar nulis jadi kalau ada pertanyaan silahkan drop di komen kita akan coba baca ya nanti kita akan bahas oke, jadi yang paling penting di menulis itu bakat itu tidak terlalu penting yang paling penting itu yang kita tahu nulis itu adalah skill keahlian karena skill keahlian maka itu bisa dipelajari gimana caranya menulis yang benar ya? ya nulis yang benar itu kan ada biasa masih belajar ini sebetulnya backgroundnya jelek banget ini bakar maksudnya cari apa gitu mas Gaga kayak apa gitu backgroundnya kita sambil cari tempat kita pindah dulu ke tempat yang lebih enak backgroundnya karena agak sambil jawab tadi ada pertanyaan tentang impian saya yang belum tercapai mimpi saya punya rumah baja perpustakaan du'afa seribu di berbagai prostok di tanah air saat ini baru ada rumah baja asma nadia itu baru ada 203 mohon doa semua terus yang mau nyumbang-nyumbang buku silahkan ya terus oke kita disini ya impian yang belum tercapai nulis yang benar Anda bertanya menulis yang benar jadi sebenarnya yang enggak kelihatan ya mas Gaga enggak enggak kelihatan ya ini lah coming soon nih mas Gaga ya biar kelihatan maksudnya biar ada udah coming soon dong udah main eh udah main maksudnya menulis yang benar nah itu ada sebetulnya tipnya lengkap di 101 dosa penulis pemula dan di setiap dari 101 dosa itu kita bagi ke berapa bab yang pertama disitu ada opening disitu juga ada ide disitu juga ada ending di situ juga ada tentang apa namanya klimaks dan sebagainya yang menulis yang benar ya kurang lebih seperti itu ceritanya jelas menarik kemudian openingnya menarik tidak membocorkan judulnya juga menarik kemudian ya banyak-banyak hal yang apa namanya yang harus diperhatikan kita menulis-menarik karena intinya begini penulis yang menarik adalah kesatuan dari semua unsur jadi kalau judul luang bagus kemudian isinya jelek juga enggak bagus idenya harus menarik idenya juga harus menarik bicara penceritaan nah kita ini sekarang sudah lagi ada lomba aksara cinta dalam aksara kita lomba menulis yang diadakan asmana dia ya itu ada sama dengan KBM ya iya ada KBM sudah 500 naskah masuk kan itu 500 naskah masuk baru satu yang menurut kita qualified benar-benar bagus satu lagi jadi kirim lagi satu orang boleh kirim berapa pun ya untuk ajang uji coba karena bagian yang penting dari belajar menulis adalah teman-teman punya berani untuk mencoba mengirimkan karya ke penerbit kemudian berani juga untuk teman-teman ikutan lomba dari situ kita tahu seberapa sebetulnya naskah yang kita anggap bagus gitu ya apakah orang lain atau juri-juri menganggap ini juga bagus gitu ya biar istikomah dalam menulis kamu harus punya motivasi kepenulisan yang kuat kenapa kamu harus menulis kenapa kamu gak yaudah aja gitu loh ya kenapa kamu gak yaudah kerja aja seperti biasa sekarang gitu loh atau ya ya jalanin hidup yang ibu rumah tangga yaudah jadi ibu rumah tangga gitu ya yang udah jadi dokter yang udah jadi suster gitu ya kamu gak harus gak harus nulis kan kenapa harus nulis kalau matahari terbit di timur tenggelamnya di barat juga gitu loh tapi kamu harus menulis karena menurut kamu kamu gak bisa tidak gitu ya hidup kamu gak akan lengkap tanpa kamu menulis gitu jadi setiap orang punya motivasi yang berbeda-beda terkait terkait apa menulis ya alasan dia menulis tapi begitu kamu menemukan alasan kenapa tidak bisa tidak kamu harus menulis maka satu alasan itu cukup untuk membuat kamu terus menulis insya Allah sampai akhir ini ada pertanyaan Fai Uziah Halibatusadiyah di KBM ya di Mbak Asma gimana caranya agar novel di lirik penerbit ternama intinya begini penerbit itu kan sebetulnya intinya mereka kan pengusaha mereka mau ketika mereka terbitin buku bukunya laku it's very simple jadi jangan terbiasa untuk kebanyakan penulis selalu bicara gini Mbak saya punya mas saya punya obsesi jadi novelist ini saya novel udah lama satu tahun ini ada saya nulis puluh tahun Pak ini adalah gini they don't care penerbit gak peduli kamu nulis puluh tahun sepuluh tahun lima tahun tujuh tahun tapi kalau ada orang datang satu bulan ini saya nulis pas kita lihat wah ini bisa dijual dia ambil jadi dia tidak peduli berapa lama prosesnya dibuat seberapa capek kita seberapa berarti novel itu untuk kita yang buat dia hanya berpikir penerbit ini menguntungkan gak buat mereka jadi kalau mau dilirik ya kita harus bikin novel atau tulisan yang bagus nah meskipun untuk penerbit-penerbit yang islami atau yang punya syiar maka mereka akan melihat tidak hanya teknik tapi juga mereka melihat seberapa punya inspirasi seberapa ini bisa punya nilai da'wah seberapa ini bisa menggerakkan orang untuk menjadi lebih baik meskipun dalam tataran-tataran yang sangat sederhana oke ini ada pertanyaan Vina ayah bunda di buku No Excuse banyak banget orang-orang besar yang ayah angli ceritanya atau kalimat-kalimatnya bukan kalimatnya ceritanya kamu boleh menceritakan ulang kamu mau nulis legenda misalnya tentang kamu mau nulis Cinderella Putri Salju tapi itu Disney ya tapi kamu mau bikin cerita-cerita Loro Jonggrang versimu kamu ceritakan kembali itu gak masalah gak apa-apa gitu kamu mau menceritakan tentang bagaimana kamu dapat inspirasi dari Oprah Winfrey misalnya bagaimana kamu dapat inspirasi dari Rasulullah misalnya itu hak kamu kamu boleh yang penting kamu menulis sendiri dengan kalimat-kalimatmu sendiri dengan pendekatan kamu sendiri jadi itu gak masalah ya kalau masalah No Excuse itu kan awalnya saya nonton Oprah Winfrey dia cerita waktu pertama kali ditawarin untuk jadi apa namanya pembawa acara dia bilang gue ini wartawan bukan bawa acara nah coba bayangin orang yang akhirnya menjadi tokoh nomor satu di dunia di bidang talk show ketika dia awalnya ditawarin dia bahkan merasa gak bakat akhirnya saya mikir oh ini berarti orang saya gak bakat gitu dia nolak karena gak bakat ternyata hebat dan akhirnya ternyata bukan hanya Oprah banyak banget orang yang seperti itu tiba-tiba akhirnya saya ketemu lagi orang yang contoh-contoh lain gitu yang tadinya merasa ah ini bukan bidang gue ternyata jadi paling hebat di bidang itu akhirnya saya menemukan satu garis lurus bahwa itu sebetulnya excuse orang macam-macam ada yang merasa karena gak berbakat ada yang karena merasa terlalu tua ada yang merasa terlalu muda ada yang merasa belum punya pengalaman nah itu sebetulnya excuse yang kita kumpulin dan saya ngasih bukti yang nyata betapa bahwa itu kebalikan jadi no excuse itu sebetulnya kalau di dalam Quran itu kan orang diambil bukti yang paling nyata misalnya Fir'aun Allah kenapa jatuhin Fir'aun karena dia orang yang paling kuat saat itu jadi Allah tunjukin ini orang paling kuat aja gak ada apa-apanya itu pelajaran buat kita kenapa Titanic yang tenggelam gitu ya karena hari pertama dia bilang ini kapal terbesar yang pernah dibuat manusia Tuhan saja gak bisa tenggelamin hari pertama Titanic tenggelam jadi kadang-kadang memang cara Allah mendidik kita itu dengan hal yang paling besar nah di no excuse itu kita ambil intisari-intisari jadi kalau ada orang ngomong saya gak berbakat saya bisa kasih tunjukin orang yang paling tidak berbakat ternyata bisa hasil yang lebih luar biasa kalau buat saya no excuse itu salah satu buku motivasi yang paling bagus dan paling menggerakkan kamu baca bukunya bisa dipesan di toko Asma Nadia jadi kamu bisa pesan lewat SMS atau Whatsapp ke 0852-1868-3858 atau ke Lime atau ke Instagram Jilbab Traveller atau lewat grup di toko Asma Nadia kamu bisa pesan buku-buku Asma Nadia yang sudah lama gitu ya yang mungkin sudah tidak ada di toko buku tapi insya Allah terus kita catak ulang karena peminatnya banyak terus bagaimana menghadapi kondisi banyaknya buku-buku yang menyimpang sementara banyak orang awam tidak paham dengan itu ya kita lawan dengan dengan nulis makanya kita lawan dengan memperbanyak kadrisasi penulis-penulis makanya kita bikin ada forum lingkar pena kemudian kita bikin forum komunitas bisa menulis dan once in a while saya gak selalu bisa disana tapi ayah lebih sering disana tapi saya juga sering-sering kadang-kadang saya mampir kesana gitu ya untuk menyemberikan semangat untuk berbagi sedikit yang kita tahu gitu supaya tentara-tentara apa ya pena ini yang tentara-tentara kebaikan ini insya Allah lebih banyak dan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menulis kebaikan gitu ya dengan cara yang bisa dinikmati orang lain gitu sehingga buku-bukunya juga dibaca gitu ya ini bagaimana caranya penulisan dimiliki seorang dapat disukai sebagai kelangan gak semua nah sekarang gini ada namanya di penulisan itu marketing jadi memang even asma juga tidak bisa menulis yang semua orang suka gak mungkin kalau asma gak setuju dengan kefakiran atau ke kafiran ya pasti orang kafir gak suka tapi memang penulis yang baik nah gini kalau misalnya asma memprotes seseorang dia akan berpikir berpikir gimana caranya saya memprotes seorang orang yang kita protes itu justru tergerakan bukan jadi musuh itu baru itu penting tapi jangan berharap semua tulisan kita dibaca dari anak kecil gitu itu gak gampang walaupun Harry Potter bisa melakukannya ya tapi kadang-kadang kita perlu berpikir captive market tapi kayak misalnya sorry ya kayak surga yang tak dirindukan ya alhamdulillah bukunya dibaca remaja ya dan dibaca juga orang dewasa dibaca juga para ibu-ibu yang sudah menikah baik yang rumah tangganya baik-baik saja gitu ataupun yang mendapatkan ujian gitu yang poligami juga gitu tapi yang remaja juga baca gitu loh kalau menurut saya sih satu kamu harus tahu buku itu kamu buat untuk siapa gitu jadi segmennya siapa apakah kamu menulis ini yang kebayang di kamu adalah pembacanya anak-anak ABG gitu ya atau misalnya oh ini tulisan untuk ibu-ibu gitu oh ini tulisan untuk perempuan gitu usia-usia mana mungkin seperti apa seperti jangan jadi muslimah nyebelin ya kalau ada yang pernah baca buku asma itu salah satu buku non fiksi asma yang terlaris jangan jadi muslimah nyebelin itu dibaca anak SDK sempat gitu dengan bahasnya yang buat mereka muda gitu ya tapi juga dibaca juga gitu loh sama yang sudah menikah umah hati yang jilbabnya juga lebar gitu loh nah ini poinnya adalah ini asma dimana ini yang gerakan yang gerakan nih namanya Wira emang jadi jadi poinnya adalah bagaimana bisa membuat buku yang kira-kira kalau buat saya gini saya termasuk karena saya ibu saya gak bakal nulis yang meskipun di surga yang tak dirindukan ada adegan pemerkosaan saya gak akan bikin itu menjadi sesuatu yang erotis gitu loh atau sesuatu yang kenapa intinya adalah orang tahu bahwa pemerkosaan itu biadab gitu bahwa itu tindakan yang tindakan yang gak manusiawi bahwa itu kejahatan gitu jadi bukan bukan dengan cara yang lain jadi kalau kita tahu segmentasi kita gitu maka lebih mudah cara pilihan kata kemudian cara plot yang mungkin kita gunakan kemudian trend mungkin yang kita bangun di buku itu warna lokal yang kita bangun itu akan menjadi lebih mudah oke ini tentang penulis harus beda ini pertanyaan dari tadi V ya Adiyohca bukan V penulis itu harus buka langat tadi penulis novel yang berbeda itu harusnya kayak gimana sih yang maksudnya berbeda untuk nulis novel yang berbeda pertama kan kamu harus punya ide yang kuat tapi ide yang kuat itu gak berarti dia harus ide-ide yang besar gak berarti kamu harus nulis tentang misalnya wah boom atom atau misalnya wah senjata apa ya apa sih yang biologis apa segala macem enggak gitu tentang ludah aja bisa berarti tentang ludah tentang ada dulu yang apa cerpen yang menang ya lomba itu cuma tentang di nobel kutil di ujung hidungku gitu sudahhana banget kan tapi terlalu terlihat dan mengganggu gitu jadi lihat hal-hal yang sederhana kalau ada yang pernah nonton film Children of Heaven ya itu kan idenya sederhana gitu anak sepasang maksudnya kakak adik yang sepatunya tuh harus gantian gitu ya sepatunya harus gantian untuk mereka sekolah gitu loh jadi kakaknya harus nunggu adiknya itu kan hal yang sederhana tapi dengan penceritaan yang luar biasa jadi satu itu kemudian skill kamu menulis juga harus ditingkatin gitu loh jadi bukan sekedar kamu dapat ide bagus tapi cara kamu menyuguhkannya kepada orang lain itu juga penting gitu banyak ide-ide bagus yang akhirnya gagal hanya karena kita gak bisa menyajikannya ke orang lain gitu atau kita gak bisa membuat berbeda kisah cinta dari zaman islahnya Adam dan Hawa sampai Romeo dan Juliet kemudian sekarang lain-lain itu antara Cungun dan Asma gitu ya di Assalamualaikum Beijing cinta gitu tapi kan cintanya berbeda nah bagaimana kamu membuat sesuatu yang berbeda kemudian mengemas skill keterampilan menulis itu keterampilan gak sama seperti karena keterampilan maka itu bisa dipelajari gitu nah makanya ujung-ujungnya adalah saya sangat merekomendasikan buku 101 dosa penulis pemula kenapa? itu benar-benar 101 kesalahan yang dilakukan kalau kamu mengira meskipun judulnya 101 dosa penulis pemula tapi buku ini bukan hanya untuk penulis pemula kenapa? ada satu satu kesalahan satu kesalahan pertama dan itu dilakukan oleh seorang penulis yang novelnya itu mega bestseller gitu dan dilakukan itu di paragraf pertama penulisnya luput editornya luput jadi pelajarannya banyak banget kalau buat saya saya rekomendasi buku 101 dosa penulis pemula itu karangan Pak Isa Alamsyah dan itu buat teman-teman yang jauh yang gak di Jakarta dan sekitarnya yang belum pernah datang workshop Asma itu intisari workshop penulis Asma Nadia dan kita buat ya ya benar-benar pengen ngebantu teman-teman yang paling gak kalau kamu udah baca buku itu kamu yang suka menulis mudah-mudahan tulisan kamu 101 kali lebih baik ini tentang apa tadi tentang berbeda paling simple contohnya Asma membuat Assalamualaikum Beijing dan satu lagi Love Fuck in Korea jadi Asma harus berpikir ini sama-sama tentang kisah cinta yang satu orang Indonesia satu orang asing tapi gimana beda ya itu jadi ada yang dibedakan tentang ya saya gak bisa bocorin disini karakternya berbeda karakternya berbeda latar belakang di Heungan di Lost Park di Korea ya Jungwon dan Hyogen totally beda walaupun satu orang Korea satu orang Cina orang tidak merasa ini maksudnya Asalamualaikum Beijing pindah ke Korea enggak beda karena bukan sekedar beda kamu diam aja Wiro bukan sekedar beda Korea dan Cina tapi banyak hal yang memang disengajakan untuk berbeda oke ini oh tadi ada yang nanya soal pesantren impian insya Allah dari adaptasi novel Asma yang berikutnya yang ditayangkan di bioskop judulnya pesantren impian novelnya ada dan insya Allah ini novel pertama yang Asma tulis dan ini novel yang membuat saya tiba-tiba aja menulis itu terasa lebih mudah gitu ya ini novel usianya udah 20 tahun ya udah tersedia di tokoasmanadia.com jadi bisa di beli di Gram Media juga di Gram Media juga ada dan filmnya akan tayang di bioskop tanah air 3 Maret 2016 ya nonton di hari pertama mudah-mudahan kalau kita mau mendukungnya ya mendukung film-film religi karya siapapun Hanung Rais Kang A Big Mbah Healthy Asma terus kemudian karyanya Daddy Mizwar gitu ya selfie pak karyanya Daddy Mizwar ya dukung dengan nonton di hari pertama kenapa? kalau kamu nonton di hari yang lain kamu memang mendukung dan kamu dapat hiburan tapi kalau film religi kamu dukung di hari pertama lupain dulu film-film Hollywood kenapa mereka biasanya tahan lebih lama nonton film religi di hari pertama tayang pesan renimpian tanggal 3 Maret kenapa? karena para produser film para cineas itu melihat potensi satu film dari jumlah penonton hari pertama jadi kalau misalnya jumlah penonton hari pertama itu tiba-tiba meledak bukan mustahil kita bisa menghijrahkan para PH atau cineas yang masih membuat film-film horror tapi yang menjual menjual adegan-adegan intim kemudian menjual aurat perempuan gitu ya mudah-mudahan bisa beralih gitu loh untuk membuat film-film yang religi yang punya pesan dengan cara kita nonton di hari pertama oke tentang indie label ini dari Rosemary bertanya tentang indie label gimana sih intinya gini kalau kita ada punya karya kalau nyari penerbit label susah mendingan buat indie label atau self-publishing tujuannya apa? supaya judul yang kita punya tidak diambil orang kalau ada produser tertarik dia bisa diambil ada loh kasus dedik temannya orang Gorontalo datang kemari katanya mau ketemu sama Hanung karena Hanung suka dengan buku indie labelnya jadi beberapa produser film bahkan dia gak peduli apakah ini buku laku atau enggak tapi dia bilang ceritanya bagus dan dia bisa bikin filmnya dia bikin kan kebanyakan film 50% lebih bukan renovel film itu ada sendiri kemudian ya seperti telak tiga dan lain-lain jadi tiba-tiba ada komen Bunda Asung sama Ayah Isa wajahnya sama jadi jodohnya itu salah satu alasan kenapa kita harus juga ke indie label lebih cepat supaya judul itu kita punya hak ciptanya tapi saya selalu sarankan daripada indie label self-publishing jadi tulis nama kita tulis ini kita dan kalaupun indie label pastikan bahwa hak cipta tetap di tangan kita itu paling penting tadi ada yang tanya pesanren impian beneran apa enggak enggak tapi jangan menghakimi ya buat teman-teman yang lihat thriller-nya di Youtube jangan menghakimi dari trailernya karena percayalah insyaallah saya sama Mbak Healthy dari awal kita menulis untuk berjuang dan kita enggak akan mempromosikan hal-hal yang sifatnya klinik atau yang apa atau yang memburuk-burukkan Islam insyaallah enggak gitu jadi baca bukunya dulu sebelum menilai gitu ya karena memang kita buat thriller kesannya tuh film horror gitu yang film yang menegangkan gitu tapi kita enggak menjual hantu-hantu seksi hantu gak seksi juga enggak kita jual disitu gitu ya dan niatnya adalah mudah-mudahan ini bisa jadi alternatif dari teman-teman yang membuat film-film thriller film-film horror gitu ya kita bisa membuat film dengan efek yang maksudnya menegangkan bikin dedekan gitu ya tapi enggak harus membodohi masyarakat gitu jadi itu jadi enggak sebenarnya ada gitu tapi banyak orang jadi pengen antriai iya setelah baca pesan renimpian ide nulis novel biasanya ngalami kebuntuan kalau kita terlalu muter-muter dan agar tetap stabil sama ide enggak cepat buntu gimana baiknya sih kalau misalnya awal kita masih baru mulai menulis gitu ya yang bikin mind mapping gitu ya atau sederhananya kerangka-kerangan sederhana gitu per bab kamu mau ngomong apa sih gitu bab 1 sampai bab 13 misalnya kamu udah tahu tuh ceritanya kan sinopsisnya udah ada udah di kepalamu kan bikin sinopsisnya kemudian dari sinopsisnya jabarkan bab 1 akan gimana bab 2 akan gimana bab 3 akan gimana sampai misalnya 15 bab atau 20 bab nah setelah itu kamu tinggal oke udah tahu kan gitu jadi kalau misalnya buntunya di bab 5 ya bab 5 aja karena kamu udah tahu bab 6 mau kemana dan itu mempermudah sebetulnya gitu kalau kamu bikin apa kerangka-kerangan ini Satria Zulfikar nanya tentang buku digital dampaknya terhadap toko buku gimana minat baca menurun ya memang banyak penerbit yang sekarang gulung tikar gulung tikar karena adanya digital itu jelas makanya kalau saya sendiri begini yang lebih jahatnya lagi beberapa orang itu bahkan men-scan buku kemudian menjual buku digital gratis ke orang lain jadi dia pakai karya orang dia jual dia jual dengan murah dalam satu CD isinya berapa buku tapi tidak bayar royalti itu justru pembajakan yang paling berbahaya kenapa sangat berbahaya karena itu tidak hanya membuat si penulis akhirnya jadi jadi akhirnya merasa dimanfaatkan oleh orang lain jadi merusak kreativitas nah sampai saat ini sih pembaca buku digital Indonesia tidak terlalu banyak tapi kalau pesan saya buat teman-teman yang mau masuk ke digital pastikan ketika didigitalkan pun digitalnya tidak bisa di-download jangan bentuk PDF karena ketika bisa di-download satu orang beli setelah itu dia bisa bagi-bagi ke orang gratis makanya sampai saat ini kita belum mendigitalkan buku kita sampai kita ketemu sama orang yang bisa memastikan bahwa sistem digital yang dia buat tidak bisa di-download dan hanya bisa diakses sama orang yang beli buku digitalnya jadi ada yang nanya saya udah nulis dan diterbitkan di koran gimana bisa jadi buku kalau kamu udah punya banyak tulisan di koran cari benang merah dari tulisan-tulisan itu tulisan yang punya satu benang merah digabungkan kemudian disatukan filenya lalu kamu coba kirim ke penerbit dan penerbit itu banyak ya bukan cuma Asmana di publishing house ada Gramedia ada Mizan ada GIP ada Kompas ada yang lain-lain Republika jadi kamu coba kirimkan mereka cari kira-kira penerbit yang mungkin sudah pernah menerbitkan karya yang sesatu genre dengan karyamu jadi itu ini Raihan Fawzan tanya buku harus mengandung dakwah gak sih kalau menurut saya ya harus ada pesannya karena itu yang membuat buku kita gak harus dakwah yang berat gak maksudnya dakwah yang gak mesti dakwah berat gak harus masukin koran tapi harus ada pesan dan misinya karena itu yang menjadi amal jariah kalau orang abis baca buku itu tapi tidak mendapat apa-apa tidak memberi pesan apa-apa ya akhirnya ya itu hanya jadi buku sekedar karya saja tapi tidak membuat buku menjadi amal di akhirat nanti oke ada pertanyaan Mbak Asma dari Rizky Kurniawan kalau nulis novel bagusnya sampai berapa halaman kan kalau kebanyakan halaman bisa jadi bikin pembaca jadi boring dan bosan bukan banyaknya halaman yang bikin pembaca jadi boring dan bosan tapi ketidakmampuan kita menyajikan cerita yang membuat cerita kita menjadi membosankan jadi bukan halamannya kadang-kadang ada cerita yang panjang lebih menarik dari cerita yang pendek kalau yang penulis cerita pendeknya gak mahir gitu mengolah unsur-unsur dalam cerita bagaimana inspirasi sederhana bisa menjadi cerita yang berkesan jadi gini simple kesederhanaan itu menjadi hal-hal yang unik kita pilih saat yang unik tempat yang unik tokoh yang unik jadi ada satu cerita tentang orang ludah orang bersin atau ludah yang jenderal itu orang bersin bersin kan sederhana tapi waktu dia bersin ini bukan karya Anton Chekhov Anton Chekhov ya favorit waktu dia bersin bersinnya itu kena seorang jenderal jadi gak sederhana kan tapi ternyata bukan itu si jenderalnya udah gak masalah tapi akhirnya seorang itu minta maaf jadi cara minta maaf ya tapi cara minta maaf itu mengganggu orang jenderal bilang gak apa-apa oh iya maaf ya akhirnya dateng jenderal lagi makan jenderal yang tadi saya maaf gak sengaja udah itu jenderal akhir lama-lama justru itu orang malah diincet jenderal gara-gara minta maaf bukan karena bersinnya jadi nyebelin jadi nyebelin jangan jadi orang bersin nyebelin itu ada jangan jadi muslimah nyebelin mengenikan naskah yang sudah mengendap ya itu ya sederhana tapi jadi luar biasa sederhana juga bisa jadi luar biasa kalau kamu menceritakannya gak sederhana gitu jadi ada cerpennya Hamzat Rang Putih tentang bawa dikit lagi cerpennya Hamzat Rang Putih tentang apa tentang penumpang-penumpang di dalam bis gitu mereka itu bis luar kota bis antar kota terus si supirnya masukin satu kaset gitu kan terdengarlah lagu anggaplah misalnya saya lupa urutannya tapi anggaplah lagu misalnya Tapanuli kemudian dari lagu Tapanuli gitu ya terdengar baru gak sampai lima menit tiba-tiba ada seorang penumpang yang angkat tangan kemudian bilang maaf bolehkah saya mendengarkan lagu-lagu Padang lagu-lagu Minang gitu terus kata supirnya terserah tapi saya gak bawa kasetnya si orangnya bilang enggak saya punya kok kasetnya akhirnya diputarlah gak lama belum sampai lima menit ada lagi yang protes saya pengen denger lagu Keroncong nanti diganti ada lagi yang bilang saya pengen denger lagu Danglut ada lagi yang bilang saya pengen denger lagu Kebangsaan gitu ada lagi yang pengen denger lagu-lagu perjuangan gitu lagu-lagu pahlawan dan terakhir dia ngomong dan barang siapa yang menghentikan saya maka akan berhadapan dengan senjata ini jadi orang itu bawa senjata bawa pistol apa sih sebetulnya yang pengen disampaikan sama Abang Hamza Trang Putih kan bukan sekedar oh ini perjalanan keluar kota tapi sebetulnya pengen berbicara tentang nasionalisme tentang pluralisme tapi dibicarakan dengan pendekatan yang berbeda dan ini penting ketimbang misalnya kita sekedar menceritakan dari awal tentang bagaimana suasana penggarekan upacara bendera oh semangat pahlawan identik dengan bendera gak begitu juga jadi pendekatnya penting banget ini Hironisa Perwani pertanyaan tapi mungkin pertanyaannya bikin asmana marah karena manggilnya budhe asmana dia jangan budhe jangan tanda saya gak bales ya oke mbak bingung bagaimana cara membangun alur cerita terkadang sebaru halaman mentok padahal outline ending udah saya susun nah itu gimana tuh mentok itu bukan cuma masalahmu itu juga masalahku dan masalah kita semua yang pengen menulis jadi kuncinya adalah mentok bisa macem-macem bisa kamu udah nyusun plot udah semua udah semua bisa jadi kita kelelahan bisa jadi kita kurang riset ya kan bisa jadi kita kehabisan kata-kata gitu karena jarang membaca gitu kemudian juga kita jarang melihat kamu sebesar bahasa Indonesia jadi akhirnya kata-katanya itu-itu mulu jadi ya bisa banyak hal gitu cuma persoalannya adalah mereka yang akhirnya jadi penulis mereka berjuang dan tidak berhenti sampai mereka bisa mengalahkan kebuntuan-kebuntuan itu jadi kan kalau di buku No Excuse dibilang apa ya orang-orang sukses berhenti mencari-cari alasan sementara orang-orang gagal mencari-cari alasan untuk berhenti mudah-mudahan kita menjadi yang pertama itu Bunda naskah yang sudah ngendap bertahun tapi semangat ada ngepung-ngepung tapi blank gimana ya Asma Nadia itu banyak banget naskah yang sempat ngendap ya Bunda ya masih ada kok saya masih punya novel yang ditulis tahun 90-an gitu dan dari sampai sekarang itu baru sekitar 35 halaman tapi saya enggak buang itu berarti ada 15 tahun lebih sudah 15 tahun lebih saya punya naskah yang sekarang 7 bab itu belum diapa-apain saya punya naskah yang sekarang 2 bab novel itu juga belum diapa-apain gitu ada yang 4 bab juga gitu yang penting jangan pernah buang tulisanmu karena kamu enggak tahu suatu ketika mungkin ada sesuatu yang membuat kamu kembali ke tulisan itu gitu dan jangan terlalu percaya dengan menyimpan digital jadi pertama harus simpan di harddisk yang kedua di CD ketiga di print sehingga kalau hilang salah satu ada yang tersimpan ya Bunda itu yang paling penting sih karena kemudian juga ada external harddisk dipakai kalau enggak dipakai itu data hilang banyak banget orang yang habis hilang hilang mood sayang itu berarti ngebuang potensi oh ada yang nonton dari Malaysia Alif makasih sudah ikut mudah-mudahan fanpage kita makin kaya ya kita bisa streaming nanti tentang kita bicara soal tema-tema buku yang lain ya selain untuk penulisan ya 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 jadi insya Allah yang jauh pun yang enggak megang buku pun bisa dapat manfaat yang dan teman-teman yang suka membaca makin rajin membaca tip-tip jomblo sabar ya mungkin kita bisa karena disini ada Wiro yang sekarang lagi pegang HP kita ya Wiro hadir hadir oke jomblo konsisten dream mapping oh ada nih gimana caranya membuat dialog yang baik berkesan dan sesuai dengan karakter yang kita inginkan kamu harus biasanya karakter itu kamu harus benar-benar rekam gitu ya karakter itu secara lengkap gitu misalnya kamu tahu bahwa tinggi dia berapa kemudian kulitnya apa gelap atau kulitnya putih kemudian wajahnya seperti apa adakah sesuatu yang khas dari wajahnya atau dari penampilan tubuhnya apa dari apa dari postur tubuhnya atau misalnya kesukaannya apa dan sebagainya kalau kamu udah tahu seperti itu kamu sudah menguasai sudah kenal betul dengan tokoh-tokomu maka akan lebih mudah membayangkan dialog-dialog seperti apa yang bisa lahir dari dia gitu terus gimana agar dialognya membumi setelah kamu selesai melulis ya kamu baca kuat-kuat dialognya jadi kamu bisa mendengarkan juga apakah dialog ini dialog yang dipakai oleh orang-orang yang di bumi atau bahkan tidak dipakai oleh orang-orang yang di bumi jadi misalnya dialognya aduh gak gak membumi banget nih gitu ya itu akan terlihat dan sering-sering kalau misalnya kamu jalan kamu melihat ada orang bertengkar atau ada orang yang nangis atau apa ya kamu dengerin gitu agak kepo-kepo dikit gak apa ya kamu dengerin kenapa kamu itu saatnya kamu mendapatkan dialog-dialog yang cerdas dialog-dialog yang real gitu loh kadang-kadang kita membaca keras dialog yang kita buat terus kita dengarkan baik-baik ini wajar gak sih ini terlalu bahasa Indonesia gak sih itu ketahuan orang Indonesia itu biasanya anak kebapak jarang ngomong saya dia biasanya nyebut nama misalnya Udin gimana? ah Udin mau pergi? biasanya gitu jarang ngomongnya saya mau pergi? enggak ngomong gue enggak misalnya kayak gitu-gitu gitu nah kalau kita lihat sinetron kan semua bahasa Indonesia beda sama dunia nyata nah itu karena tidak membumi dialognya sebuah ngoles begitu kecoacatan hati seorang istri mau bersesituannya apa dream mapping nih jadi project dawa pungda wa ini dream mapping itu intinya gini kita punya kalau kita sih gak bikin dream mappingnya secara detail tapi asal punya rencana misalnya punya seribu rumah baca itu mau dikejar ya itu yang salah satunya ini dan kalau sebagai parent kita juga masukin dream mapping anak-anak ada mau main bola ya kita bikin jadi mappingnya juga dulu kita punya kebiasaan ini kayaknya materinya jadi parenting ya kita punya kebiasaan dulu setiap akhir tahun itu bikin topless ya ya jadi bikin topless tahun baru jadi maksudnya gini anak-anak ayah bunda itu menulis di lembaran kertas kecil gitu ya ada secara kertas kecil keinginan-keinginan mereka apa yang ingin mereka capai di tahun yang berikutnya dan nanti karena kalau kita tuliskan itu jadi ingat gitu dan nanti kita cek lagi ketika setelah tahun mau habis ya berakhirnya tahun sama-sama kita buka dan kita lihat kita bikin checklist mana yang tercapai mana yang enggak mana yang ingin kamu pertahankan mana yang ingin kamu tingkatkan jadi salah satunya itu ini Rian Arianto nanya ngiram naskah ke penerbit gimana sih yang layak sebab kita udah kirim terus gak dibaca kalau saya dan Asma di ANPH masalah utama itu waktu jadi untuk baca aja itu kita gak punya waktu gitu loh untuk untuk bahkan kita harus suruh orang untuk baca anak-anak magang kalau ada baca dia baca selain itu mereka seleksi mana yang bagus mana yang jelek setelah yang bagus kita baca di seleksi lagi sama yang level lebih tinggi setelah itu baru kita baca dan itu pun masih kadang-kadang gak bagus jadi intinya gini belum tentu semua penerbit punya waktu untuk baca apalagi untuk ngasih tahu dan sebagainya bisa jadi mereka cuma lihat judul tulisannya lihat judul doang bisa gak kamu menarik perhatian mereka dengan judul dengan opening jadi kalau tip yang paling bagus kayak kayak misalnya kita ngadain lomba ikut di lomba itu karena ketika saya atau penerbit bikin perlombaan yang kita mau terbitin kita harus baca kita pasti baca karena itu jadi kepentingan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita jadi jadi kita ada 500 ada 500 naskah yang masuk ke 500 naskah yang dibaca dan ditanggapi itu ditanggapinya walaupun tidak langsung tapi nanti akan ditanggapi siapa yang masuk yang masuk kita langsung kirimin perjanjian jadi itu cara paling mudah ketika mereka makanya paling mudah adalah memasukkan buku ke penerbit yang memang membutuhkan tema yang kita ada jadi kita harus cari gak ada salahnya kapan datang suatu ketika ke penerbit kemudian tanya lagi butuh naskah apa sih atau lagi naskah apa sih atau lihat-lihat di toko buku ya lihat buku-buku bestseller kalau buat saya buku-buku yang difilmkan itu kamu harus baca saya mewajibkan diri membaca buku-buku yang difilmkan saya mewajibkan diri membaca buku-buku yang bestseller kenapa? supaya saya tahu nih gitu oh lagi tema-tema apa sih yang lagi tren bukan sekedar untuk miru tren tapi untuk memperkaya wawasan kita juga gitu terus kemudian kita bisa tahu gitu mau nulis apa yang kira-kira penerbit ini mungkin tertarik gitu kita pelajari bestsellernya mereka gitu kemudian kita kirimkan yang mungkin tema-temanya mendekati atau cara penulisannya mendekati bukan plagiat ya karena kita kan gak meniru ide mereka gitu enggak gitu tapi kamu punya bekal gitu yang disukai sama penerbit itu apa kemudian gak ada salahnya kamu ngecek kalau kamu sudah ngirimkan karya ke penerbit kamu cek ke penerbitnya kamu kirim lawat email kamu telepon mereka dua pekan setelahnya mbak saya udah ngirim naskah seperti ini ini tanggal si gini apakah sudah diterima karena ada kejadian temen penulis yang naskahnya itu selama empat tahun gak ada kabar tau-tau dia dihubungin gitu ternyata naskahnya nyelip waktu penerbitnya pindah-pindahan gitu ya atau gimana sih mungkin pindah-pindahan perabot apa segala macam naskahnya itu ke ke jepit lah di lemari gitu jadi selama empat tahun itu ngilang bukan karena gak bagus gitu tapi karena nasibnya seperti itu jadi gak ada salahnya ngecek ke penerbit ini Audina mau bilang kadang-kadang nulis down ingin tulis dengan kata-kata dan suka kesel dengan tulisan yang bahasanya itu itu aja pengen tulisan indah dan artikias gak semua kata-kata yang nyasra itu berarti tulisannya bagus dan tidak semua kata-kata yang dengan bahasa lugas itu jelek jadi bukan masalah lugas atau nyasranya sebuah bahasa yang membuat sebuah tulisan bagus ya ya kayak gitu enggak bukan nyasranya ya nyasra sih bagus ya enggak, gak mesti harus nyasra enggak, kadang-kadang baru bunga-bunga itu dianggap nyasra padahal bahasa-bahasa yang misalnya kalau kita lihat kayak mas Putu Wijaya ya itu bahasa-bahasanya lugas gitu kan tapi itu juga tetap menarik gitu jadi setiap penulis punya kekuatannya sendiri penting buat kamu untuk mengetahui apa sih kekuatan kamu dan kamu bisa memaksimalkan kekuatan itu kemudian penting buat kamu untuk tahu apa sih kelemahan kamu sehingga kamu bisa meminimalisir kelemahan itu komunitas bisa menulis ya silahkan ikut grupnya di Facebook itu sebetulnya teman-teman anggota KBM bisa belajar banyak bahkan dari tulisan-tulisan yang lain pertama kita belajar mengapresiasi kita jadi tahu tulisan seperti ini bagus oh ini kayaknya enggak bagus tapi kok respon banyak orang banyak orang merespon tulisan itu gitu pasti ada sesuatu kita belajar tentang mencuri perhatian teknik pengunculan juga di situ kemudian kita bisa bukan cuma sekedar kadang-kadang kan ada yang berpikir misalnya wah ini yang punya grup nih jualan aja dan sebagainya kamu tuh bisa jualan gitu jadi KBM itu silahkan dimanfaatkan atau grup apapun yang kamu aktif aktif di sana pastikan orang kenal sama kamu sehingga ketika karya kamu terbit kamu tinggal lempar di sana gitu dan kalau ada 100 ribu orang palingnya 100 ribu orang terinformasikan bahwa kamu punya karya gitu tapi dari sekarang jalin hubungan yang baik peduli dengan orang lain mau ikut mengomentari dan sebagainya gitu karena bukan cuma pas kamu butuh aja gitu loh jadi orang lain juga bisa merasakan manfaat dari kamu dan bisa jadi kemudian dia tertarik gitu kan kalau kita sendiri bikin komunitas online mungkin punya anggota 100 ribu aja susah gitu tapi ini ada nih yang udah bikin komunitas online 100 ribu dan gak keberatan kamu mau iklan tentang buku kamu silahkan di situ gitu gak masalah gitu jadi jadikan ini juga cara kamu membidik market nanti untuk buku-bukumu ini ada salam dari Nenden di Bandung hei assalamualaikum oke bunda dari Anita kalau nulis novel apa harus happy ending? enggak sih kalau dilihat surga yang tak dirindukan itu gak happy ending tapi assalamualaikum Beijing itu happy ending kalau sparks in Korea kamu baca sendiri ya tapi ending itu sesuai kebutuhan gitu dan biasanya ya kayak saya nulis surga yang tak dirindukan endingnya berubah gitu loh dari yang saya rencanakan tiba-tiba cerita tuh kayak punya nasib sendiri jadi punya flow sendiri yang oh kok endingnya jadi malah begitu gitu jadi dengarkan apa ya bisikan ceritamu ketika kamu menulis ya nikmati betul sehingga kamu bisa menemukan ending yang sebetulnya proper gitu gak masalah kok dan nanti kalau difilmkan ya endingnya mau diubah juga gak masalah gitu karena kebutuhan visual kan dengan kebutuhan buku juga berbeda gitu Nanof sahaja gimana caranya kehilangan jalan cerita atau mampu melanjutkan novel kita kerjakan mengatasi kejenuhan ketika menulis? biasanya kamu jenduh kalau memang buat kamu itu beban gitu padahal menulis itu kalau buat saya harusnya jadi liburan gitu jadi bukan sesuatu yang bawa kita stress dengan deadline dan kadang-kadang gimana iya tapi harusnya gak jadi beban itu kesempatan kamu jadi siapa saja gitu ya kesempatan kamu berkelana, meluaskan imajinasi gitu jadi harusnya nulis itu kalau buat saya yang paling nilai itu adalah prosesnya gitu bahwa hasilnya ada buku ya alhamdulillah gitu itu hal yang lain gitu tapi prosesnya itu sendiri yang menempat kita untuk menjadi penulis yang kemudian lebih baik lagi gitu jadi kalau buat saya kalau kita jenuh berarti mungkin kita gak cukup ini ya kita gak cukup punya motivasi yang kuat karena kalau kamu punya motivasi yang kuat jenuh kah? mentok kah? gak ada fasilitas kah? kamu akan mengalahkan eksus itu karena kamu cinta menulis karena kamu butuh menulis karena kamu tahu begitu banyak kebaikan yang bisa kamu berikan ketika kamu menulis bagaimana caranya menulis kritis dengan bahasa yang lembut saya termasuk kritis dalam menulis kalau saya gini prinsipnya gimana kalau kita mengkritik orang yang kita kritik justru jadi tergugah bukan jadi musuh kadang-kadang kita mau kritik presiden pilihannya kan gini kita kritik presiden kemudian presiden jadi sebelama kita padahal tujuan kita untuk memperbaiki kenapa gak cari cara yang waktu kita mengkritik presiden pas presidennya baca justru ini bagus juga idenya ya jadi kita tidak harus bermusuhan dengan orang yang berbeda pendapat karena yang paling penting adalah bagaimana agar kritik kita sampai dan yang kita sampaikan di jalankan makanya kalau baca resonansi setiap Sabtu resonansi Republika ya setiap Sabtu Asma ngisi setiap Sabtu Asma menulis setiap Sabtu kalau kita kritik pun kita mau kritik tentang apa tentang siapapun kita tetap berusaha gimana kalau yang kita kritik ini justru tergugah bukan jadi musuh kita walaupun tidak selalu berhasil kadang-kadang kita juga lupa tapi kita selalu berusaha seperti itu ya seperti kita mau kritik orang tua ya kita gak mau habis kita kritik orang tua kita ribut karena kita tiap hari kan ketemu tetap orang tua ya anggap semua orang yang kita kritik pun bagian dari keluarga yang kita tetap menjaga hubungan baik dengan mereka iya bun ya oke apa nih ini ada pertanyaan lain nanti Pak Guru Fahriza kenapa pertanyaan saya gak di jawab ini banyak banget Pak ini saya harus cari lagi nih Pak Guru Fahriza yang mana pertanyaannya nih iya bentar dulu kita jawab yang lain dulu sambil saya cari Pak Guru Fahriza jadi pertanyaannya yang di jawab yang pertanyaan itu karena kita gak tahu pertanyaannya harus cari lagi sebentar nih banyak banget jadi aku banyak cerita tapi mentok ngeblank gini loh kalo ngeblank kadang-kadang ada paling simpel justru enggak kalo ngeblank ada teknik yang sebetulnya di luar rumah itu dilupain sama sekali bun ya melakukan hal lain masak olahraga apa bentar di traktir sama suami bentar di traktir sama suami itu nanti dapet ide suaminya jadi blank intinya kalo saya biasanya aduk buat dulu sama komputer ini hangan lebih cepet hang saya atau komputer gitu ya kemudian mungkin main sama anak dulu atau baca buku ya baca buku atau diskusi dengan temen kalo kamu di komunitas kepenulisan diskusi sama temen oke saya punya ide kayak begini tadi mentok gini-gini menurut temen-temen apa ya yang harus dilakukan ini Neswi Halifa boleh gak sih kita nyebutin nama daerah untuk jawaban karakter suku gini sebetulnya boleh tapi di Indonesia apa-apa ini sekarang bisa di kasusin sensitif jadi kalo positif harus ditulis tapi kalo negatif lebih baik pilih simbol-simbol yang tapi semua orang tahu bahwa itu yang dimaksud itu lebih aman itu di resonansi kita lakukan itu terus kita gak pernah nyebut organisasi lembaga daerah karena kita ya menghindari hal-hal yang yang berkonfekansi hukum gitu lah ini waktunya tinggal 6 atau 7 menit lagi saya mohon maaf kalo ada pertanyaan-pertanyaan yang gak terjawab karena ini banyak sekali pertanyaannya udah berapa banyak bahasa membuat buku saya sudah Love Sparks in Jilbab Traveller, Love Sparks in Korea itu satu judul itu buku ke-50 yang saya tulis saat ini saya sedang menulis buku ke-51 dan itu judulnya surga yang tadi hindukan kedua mohon doa semua ini ada bilang ide tulisan sama sama orang lain gimana caranya biar beda ya idenya bedain dong jangan dicari dibedain entah karakter dibedain caranya dibedain angle-nya dibedain kalo ketika menulis idenya muncul terlalu banyak kadang bingung pake ide yang apa ya kalo ada-ada penulis Bang Taufik Ikram Jamil itu yang bilang malah kalo kayak begitu mungkin saatnya kita berhenti menulis gitu berhenti menulis dulu kemudian kita pilih idenya ide-ide yang bisa saling menguatkan dipakai ide-ide yang kira-kira untuk yang lain kita tabung gitu loh untuk tulisan yang lain eh ada yang enggak Asma pake jilbab-nya jilbab Traveller? ini koleksi dari kalo yang punya instagram akunnya jt by Asma Nadia ya bisa diperolehin jadi iklan ya ini masih belum ada pertanyaan belum ada ayah masih baca ada pertanyaan ya ini outfit-nya bisa didapatkan di toko-toko mosaik ya mosaik m-o-s-h-a-i-c-t ya jilbab Traveller di Jakarta ya di Jabodetabek ada di luar kota juga bisa diambil bisa dicari di situ ya ini motifnya motif korea nih ya ini ada kimchi apakah dalam menulis ini ada hanok itu ada lain ya kan maksudnya ini udah kebaca terus ada masuk lagi tulisannya hilang iya love you too punya banyak cerita kepala punya banyak cerita aduh tuh hilang lagi nih kalo punya banyak ide di kepala gimana caranya kalo menurut saya sistematisasi tulis semua idenya nanti lama-lama kita pilih mana yang paling cepet kita selesaikan jangan dibuat jangan dibuat kenapa? karena orang lain bisa jadi punya ide yang sama dengan ide kamu siapa sih yang lepon tuh? halo masuknya enggak? iya masih masuk enggak oh masuk masuk tadi ada yang telpon masuk iya ini banyak banget yang pertanyaannya ini jadi kita baca terus geser ke atas jadi agak susah nih berbau daerah bagus enggak? tergantung pada akhirnya itu idenya nirsi kurniawan nirsi kurniawan kemudian bisa enggak memperkuat tapi daerahnya tuh harus begini kalau dipindahin kisahnya ke daerah lain kisahnya jadi enggak cocok baru itu penting daerah kalau kisah cinta dua orang settingnya di Padang dipindahin ke Bandung pindahin ke Jogja pindahin ke mana sama aja itu berarti setting daerahnya enggak penting enggak kuat enggak kuat jadi setting yang benar itu ketika cerita itu dipindahkan ke tempat lain ceritanya jadi beda enggak cocok itu berarti settingnya penting oke kayaknya udah mungkin harus sebentar lagi ya berakhir ada enggak? ketemu tadi pertanyaan yang saya cari? kami asma doanya ya jangan lupa asma mohon doa dan dukungannya untuk film Pesan Renimpian trailernya sudah ada di Youtube di sini juga di upload sama Deddy ya Pesan Renimpian Insya Allah Thriller Religi temanya dan novelnya tersedia bisa didapatkan di Grammedia atau beli online ke 0852 1868 3858 kita siap kirim analisa di Singapura juga ini afiklan aja bilang gimana kiranya kisah nyata tapi tidak menyebutkan tempat seperti buku Pesan Renimpian ini justru Pesan Renimpian kisahnya enggak nyata tapi tempatnya di dongvol itu dibuat seolah-olah bener-bener ada sampai orang nyari pulau jempa itu dimana padahal pulau itu enggak ada berarti kan convincing gitu loh asma membuat pulau buatan yang orang percaya bahwa pulau itu ada nah itu convincing meyakinkan tulisannya ini kayaknya waktunya udah habis kita jumpa lain waktu kita akan coba nanti di pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin kita bahas ya terus by the way ini lagi ada emaknya Mas Gaga ada Mbak Helvi Tiana Rosa ada Noy pemeran kita di ketika Mas Gaga pergi jadi jangan lupa filmnya masih tayang masih tayang di bioskop nonton udah dari tanggal 21 Januari jadi no excuse kita sempatkan nonton dukung film religi dengan menonton di awal Mbak Helvi ada yang mau diomongin? nah pokoknya gak bakal pergi nonton film ketika Mas Gaga pergi dan bakalan misal kalau gak nonton dan ini pemainnya pemainnya bener-bener soleh ya Hamas itu kalau ini agak-agak soleh tapi bener-bener soleh ya doain dapat hidayah Amin Hamas itu hafal namjus ya itu tipe menantu ideal dulu ya jadi silahkan ditonton Mas Aji juga keren jadi ada Noy Aku Hina Umar eh bener kan? Aku Hina Umar dipanggilnya Noy ya nonton terus ketika Mas Gaga pergi baca novelnya nonton filmnya Noy mau ngomong sesuatu? pokoknya ditunggu ya di bioskop kesayangan anda jangan lupa kalau yang udah kelewatan yang pertama nanti yang pertamanya dikeluarkan DVD-nya nonton yang kedua besok Noy akan ke Makassar ya Noy iya besok ke Makassar dari bioskop mana Noy? di Panak Kukang hmm dan saya sama Hamas akan ada di Aeon Tangerang oke jadi nonton cikat mereka di jam berapa kamu ada disitu? jam 12 siang jam 12 siang ya bahwa Mas Gaga itu awalnya ketemu sama orang kan cerita tentang kakaknya ya iya tapi itu juga sebenernya 75% ngambil cerita saya kemudian ketemu orang bedanya cuma saya gak punya abang aja abangnya abang orang gitu aja sih sebenernya jadi itu itu mencolong pengalaman sendiri dikombinasikan dengan abang orang jadilah Mas Gaga eh kita masuk ke luang ya karena mau nemenin yang nonton oke 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 yuk dadah dulu Assalamualaikum yuk dadah dulu udah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ketika Mas Gaga pergi masih tayang di bioskop pesayangan anda kemudian pesantren impian Insya Allah tayang 3 Maret 2016 buat yang di Depok dan sekitarnya mudah-mudahan kita bisa nonton di Depok ya kayaknya udah jam 7 buat yang belum puas mudah-mudahan bisa jam 7 ini udah jam 8 sayang oh jam 8 maksudnya yang belum puas ya mudah-mudahan buku 101 dosa penulis bisa menjawab pertanyaan rekan-rekan sekalian nanti mungkin kalau sempat yang di pertanyaan di komunitas bisa menulis kemudian di ini mungkin ditanggapin dikit-dikit ya baik Sintia maaf ya ini banyak sekali pertanyaannya kita coba milih sambil kita ngomong tadi tapi yang gak terjawab mudah-mudahan nanti ini bahkan kru kita udah banyak loh ada yang bagian megang HP ini saya kasih tau ya ini ada mikronya nih ini ada Wiro tadi yang megangin HP dana yang megangin powerbank ini Pak Bandi ya Aaron yang bagiliki pertanyaan jadi kita udah berusaha nih sebisa kita mudah-mudahan walaupun tidak memuaskan banyak orang insya Allah tetap bisa dan tadi mereng-mereng karena Wiro nih ya mudah-mudahan walaupun tidak memenuhi semua harapan mudah-mudahan bisa sedikit mengobati ya dan mudah-mudahan dialog-dialognya manfaat dari pertanyaan orang lain mudah-mudahan jawaban kami untuk pertanyaan orang lain meskipun gak langsung menjawab pertanyaan teman-teman bisa jadi masukan yang berarti juga buat teman-teman ini ikhtiar sederhana yang mudah-mudahan bisa ditingkatkan ini ide dari Deddy Padiku ya thank you Deddy Padiku ya jangan lupa bukunya Deddy mengejar-ngejar mimpi itu udah promo-in juga ya jadi buat teman-teman semua kita akan coba merangkum ya maksudnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab kecuali yang sudah terjawab jadi bisa juga ini nanti dirilai ulang kamu dengerin lagi karena bisa jadi pertanyaanmu juga sudah ditanya orang lain kita udah jawab kamu gabungnya belakangan karena tadi udah di sekitar jam tujuan nah buat yang belum terjawab kita coba cari yang kira-kira bisa kita jawab mungkin di pertemuan yang berikutnya sering-sering pantengin fanpage Asma Nadi ya makasih banyak iya nanti kayak sering-sering juga nih insya Allah kita akan sering-sering online ya nanti kita ngobrol tentang kepenulisan edisi kedua dan tentang yang lain-lain ya Assalamualaikum Ayay Assalamualaikum Assalamualaikum